5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik tema 1 Sub tema 1 pembelajaran yang keempat Untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 Mari kita langsung pada materi pembelajarannya Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional Misalnya batik, songket, dan ulos Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa Nah adik-adik di Indonesia ini yang kaya akan budaya Juga kaya akan kain tradisional Contoh ada batik yang berasal dari Jawa Kalian bisa cari tahu kain ulos, kain songket itu berasal dari mana Bacalah teks berikut Kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya Di sini ada teks yang berjudul Tari kipas pakarena Yuk kita baca terlebih dahulu Tari kipas pakarena Merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa Sulawesi Selatan Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa Yang merupakan bekas kerajaan Goa Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri kayangan Dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu Konon sebelum berpisah Penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino Cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburung Cerita itu diabadikan dalam gerakan tari Makna gerakan tari kipas pakarena Seperti gerakan berputar searah jarum jam Melambangkan siklus hidup manusia Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan Yang kadang berada di bawah dan kadang di atas Cara menari yang lemah lembut Mencerminkan karakter perempuan Goa Yang sopan, setia, patuh, dan hormat Secara keseluruhan gerakan tari ini Mengungkapkan rasa syukur Nah ini tadi adalah bacaan Tentang tari kipas pakarena Yang berasal dari Goa Nah adik-adik tadi sudah membacanya dan sudah mendengarkan Bagaimana makna dari tarian ini Jadi tarian ini itu memakai kipas adik-adik Lalu ada saatnya para penari akan berkumpul di tengah Seperti gambar ini Lalu berputar searah jarum jam Nah perputaran itu dilambangkan sebagai siklus hidup manusia Seperti roda yang kadang di atas kadang juga di bawah Kita akan belajar mencari tahu Tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Dari masing-masing paragraf yang ada dalam bacaan tadi adik-adik Yuk kita ingat Gagasan pokok adalah ide utama yang ada dalam bacaan atau paragraf tersebut Nah gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok tersebut Kita lihat paragraf yang pertama Paragraf pertama itu terdiri dari dua kalimat Kalimat pertama Tari kipas pakarena merupakan kesenian tari Yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan Tarian ini sudah menjadi tradisi Di kalangan masyarakat Goa Yang merupakan bekas kerajaan Goa Nah disini kalimat pertama ini adalah kalimat atau gagasan pokoknya Jadi gagasan pokoknya adalah tentang tari kipas pakarena Yang berasal dari Goa Lalu kalimat keduanya ini menjelaskan gagasan pokok di kalimat pertama Jadi kalimat kedua ini adalah gagasan pendukung Kita lihat di paragraf dua Di paragraf dua juga ada dua kalimat Kalimat pertama kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni boting langi atau negara kayangan Dan penghuni lino atau bumi pada zaman dahulu Konon sebelum berpisah penghuni boting langi sempat mengajarkan kepada penghuni lino Cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu Nah disini adalah awal muasal perpisahan antara penghuni boting langi dan penghuni lino Lalu kalimat keduanya menjelaskan Bagaimana kalau si penghuni boting langi ini mengajarkan tentang cara menjalani hidup kepada penghuni lino Jadi yang kalimat pertama itu gagasan pokok Kalimat kedua itu gagasan pendukung Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya Kita hidup penuh dengan keberagaman Di dalam keluarga hampir semua anggotanya berbeda Di sekolah kamu mempunyai teman-teman yang berbeda Di masyarakat kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda Taukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat Akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan Apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah kita mau cari tahu nih adik-adik Apa makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya mari kita lakukan kegiatan berikut ini Ambil sebuah sapu lidi Cabut sebatang lidi dari sapu tersebut Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu Lalu bandingkan hasilnya adik-adik Kira-kira mana yang bisa membersihkan halaman kita Yang menggunakan sapu Yang dari satu banyak lidi Atau hanya yang sebatang lidi adik-adik Ya pastinya akan lebih bersih jika kita menggunakan yang lidinya banyak Lalu kita ikat jadi satu itu Daripada yang sebatang lidi adik-adik Lalu apakah maknanya dari percobaan kita? Yuk kita cari tahu Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak adik-adik Lidi dapat digunakan untuk menyapu Jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi Yang diikat cukup erat menjadi satu Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan Akan tercipta kekuatan yang besar Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan Kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan Dengan demikian persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok Tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum Itu tadi adik-adik Makna persatuan dan kesatuan Jadi dari pengamatan kita ini Bisa disimpulkan seperti ini adik-adik Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan Itu yang bisa kita ambil kesimpulannya Ayo kita temukan contoh-contoh lain Sikap persatuan dan kesatuan Sikap persatuan dan kesatuan Yang kedua Sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan Kita bahas bersama Kita bahas bersama Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan Contohnya adalah Hidup rukun dengan semua orang Saling menghargai Walaupun berbeda suku, agama, dan berbeda pendapat Saling tolong menolong Memberi kesempatan orang yang berbeda agama dengan kita Untuk beribadah Itu adalah sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan Sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah Mengejek orang lain Tidak menghargai Bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri Menjelek-jelekan suku dan agama orang lain Ini adalah sikap yang harus kita hindari Karena tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan Nah itu tadi pembelajaran tematik Tema 1, subtema 1 Pembelajaran yang keempat untuk kelas 4 sekolah dasar Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa like